Harga cabai makin pedas Senin, tanggal 11 Juli tahun 2022, di pasar tradisional, harga cabai merah keriting tembus ke atas Rp140.000 per kilogram, kek, sementara cabai rawit merah melesat ke Rp120.000 per kilo. Pedagang pasar palmerah, Hartini mengatakan, kenaikan harga cabai sudah terjadi sejak minggu, tanggal 10 Juli tahun 2022, malam, saat dia hendak berbelanja untuk kebutuhan dagangannya. Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa stok cabai di pasar induk mulai menipis. Cabai keriting sudah jadi Rp140.000 per kilo semalam, barangnya juga tidak ada, pada berebut semalam makannya ini kosong, saya tidak dapat cabainya, kata Hartini saat dijumpai kontan.co.id, di pasar palmerah, Senin hari ini, tanggal 11 Juli tahun 2022. Lebih lanjut Hartini bilang, sehari sebelumnya, harga cabai yang paling mahal masih berada di level Rp120.000 per kilo. Bukan hanya cabai, ternyata komoditi pangan lain juga banyak yang naik. Hartini menyebut, harga bawang merah naik dari Rp70.000 per kilo menjadi Rp80.000 per kilo. Lalu ada bawang putih dari Rp38.000 per kilo menjadi Rp40.000 per kilo pada hari ini. Untuk bawang masih ada di pasar induk, tapi kalau cabai yang rebutan karena barangnya sedikit, tambah Hartini. Orang-orang sekarang belanjanya sedikit karena banyak yang mahal, kelu Hartini. Seperti diketahui, harga kebutuhan pangan belakangan ini menjadi topik hangat karena ada kenaikan yang tak biasa meski permintaan sedang turun. Kenaikan ini sudah terjadi sejak berakhirnya lebaran di bulan Mei silam dan berlanjut hingga saat ini. Sekian harga cabai untuk tanggal 12 Juli tahun 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.